Sekali-kali gue tukeran kenalpot ya, jadi ini kenalpot asli dari GSX gue Ini yang kemarin dan biasanya yang gue pakai juga ini WRX GP3K2 Dan gue sekarang lagi nyobain kenalpot Vario di GSX Jadi ini WRX GP5 Sebenernya mirip-mirip sama GP6 yang dulu gue pernah punya Itu bedanya cuma ada disini Tapi walaupun perbedaannya cuma ada di corong Itu juga ada perbedaan tenaga loh Dan ngomong-ngomong soal Vario gue Vario gue jadi gak ada kenalpot ya Gue pinjam dulu ke GSX dan Kira-kira bakal sama gak ya Suaranya kayak WRX GP6 gue yang lama Atau mungkin agak beda sedikit Ya kita coba denger aja nanti di jalan Tapi gue pengen kasih lihat dulu sama kalian Tarah dulu Suara dari... loh killsnya mana? Sekalian kita panasin aja kali ya Bensin masih ada 4 batang dan kilometer udah mau 13 ribu Jadi ya selama 2 minggu gue absen dari youtube ini Gue memang belak balik kampus terus Karena ya gue udah mau skripsi bentar lagi Dan ya lumayan padat Belum lagi gue juga mau OJT ya kan Jadi kayak... ya gue gak keurus youtube gue Jadi sorry buat temen-temen sekalian Atau gak subscriber lama Dan kemarin tuh gue tuh bener-bener gak ke handle gitu loh Gue punya video mentahan banyak dan itu gak ke upload Aduh itu sayang banget Tapi gue akan edit satu-satu dan akan gue upload Jadi kurang lebih beginilah suaranya Suaranya cukup galak dan... Sangat-sangat berisik ya Tapi sebenernya ini berisiknya cuma di kita doang Jadi gue tuh pernah naik motor lain Dan ngeliat temen gue bawa motor ini dari belakang Itu sebenernya gak berisik Jadi berisiknya itu cuma di kuping pengendara Dan menurut gue ini bagus Ketimbang berisik di kita terus orang lain juga kegangguan Gak enak ya kan Oke jadi tunggu apa lagi Inilah PureSound WRX GP5K2 di Suzuki GSX-R150 From on faucet I dass you go I understand Fuck you À埴 Kokus Fuck you Kelup 비 selamat menikmati 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 selamat menikmati